Nomor 10, sebuah induktor di aliri arus listrik sebesar diketahui I sama dengan 10 ampere. Energi yang tersimpan adalah W sama dengan 2,5 Joule. Induktansi induktor sebesar, berarti yang ditanya itu adalah L. Nah, berarti ini hubungannya adalah induktor dengan energi, yaitu W sama dengan setengah I kali L kuadrat. Nah, kita ada punya Wnya 2,5, terus ini adalah setengah I-nya 10 L kuadrat, berarti kali silang ke sini ya. Berarti ini kan jadinya 5, 5 per 10 sama dengan L kuadrat. 5 per 10 itu sama dengan 1 per 2 L kuadrat, berarti L kuadrat ya, berarti L aja jadinya akar dari L kuadrat sama dengan 0,5 kan. Nah, jadi L aja adalah akar 0,5. Nah, akar dari 0,5 itu, nah jadinya akar 0,05 itu adalah 0,5, itu adalah sekitar 0,7 ya. Akar dari 0,5, itu adalah 0,7. Nah, kalau misalnya induktansi induktornya berarti kalau dalam L kuadrat, ya dapat 0,5, tapi kalau misalnya dia L aja kan seharusnya 0,7, berarti mungkin maksudnya di sini L kuadrat kali ya. Kalau L kuadrat berarti jawabannya adalah yang B ya. Kalau L kuadrat berarti jawabannya adalah yang B ya.